Sepasang pedang iblis, jilid 41. Akan tetapi setelah bulan yang lambat itu mulai muncul dan memuntahkan cahayanya yang pucat di saring awan-awan tipis sehingga menciptakan cahaya redup kehijauan di malam hari yang sunyi itu, bentuk dua sosok bayangan itu kelihatan agak jelas. Kiranya mereka adalah dua orang manusia, sungguh pun tidak mungkin manusia biasa melihat kalau mereka bergerak secepat itu. Seorang di antara mereka bertubuh pendek sekali, rambutnya panjang riap-riapan membuat kepalanya yang besar itu kelihatan makin besar, dan si pendek inilah yang tertawa-tawa. Kemannya tidaklah setua kakek pendek ini, melainkan seorang muda yang kepalanya dilindungi sebuah topik caping lebar dan di punggungnya tampak buntalan pakaiannya. Sebuah kunci rambut besar kadang-kadang melambai di balik pundaknya ketika dia bersama kakek itu berloncatan melalui jurang-jurang yang curam. Dilihat dari jauh, ulah mereka seperti dua ekor kijang bermain-main dan saling berkejaran di malam sunyi itu. Akan tetapi tak lama kemudian tampaklah bayangan mereka. Kakek itu masih tertawa-tawa, akan tetapi mereka membawa sekumpulan senjata yang banyak sekali. Susah payah mereka membawa senjata-senjata tajam yang malang melintang itu sehingga ada yang tercecer di jalan. Hahaha, betapa lucunya kalau mereka itu dikejutkan dan dalam kegugupan mencari-cari senjata mereka kata yang muda. Kakek pendek itu pun tertawa, akan tetapi dia lalu menengadah dan bernyanyi. Senjata adalah benda sialan dibenci oleh siapapun juga tidak dipergunakan para bijaksana, bahkan dalam kemenangan sekalipun senjata tak sedap dipandang matu karena yang mengagungkannya hanyalah pembunuh-pembunuh kejam. Alat pembunuhan antar manusia menimbulkan kematian terpaksa mendatangkan duka dan air matu dan kemenangan dirayakan dengan upacara kematian. Loh Chiam Pua, saya mengenal sebagian kalimat nyanyian Loh Chiam Pua adalah dari isi kitab Tutekeng. Akan tetapi juga tak sama, pemuda itu, gak bonbeng menegur heran. Hahaha, perlu apa menghafal isi ujar-ujar kitab apapun juga seperti seekor burung? Yang penting adalah mengerti dan melaksanakan, karena pelaksanaan yang berdasarkan pengertian bukanlah penjiplakan belaka namanya. Aku benci segala macam senjata, hayo kita buangkan semua senjata di dalam gudang itu. Dua orang itu membawa senjata-senjata yang mereka panggul itu ke tepi jurang, lalu melemparkan senjata-senjata itu ke dalam jurang yang hitam, jurang yang tak dapat diukur dalamnya sehingga ketika senjata-senjata itu sampai ke dasar ujung, tidak terdengar apa-apa dari tempat mereka berdiri. Sambil tertawa-tawa, Butek Siao Jin dan Bunbeng segera berlarian lagi menghampiri gudang senjata milik para pemberontak untuk mengangkuti semua senjata yang terkumpul di situ dan dibuang ke dalam jurang. Belasan orang penjaga gudang itu masih berdiri di tempat masing-masing, akan tetapi mereka ini berdiri seperti arca karena sudah tertotok, bahkan senjata di tangan dan di pinggang mereka pun sudah dilucuti oleh Butek Siao Jin dan ikut terbawa untuk dibuang ke dalam jurang itu. Karena jarak antara gudang senjata dan jurang tempat pembuangan itu cukup jauh, dan jumlah senjata dalam gudang amat banyak sedangkan betapapun saktinya, kedua orang itu masing-masing hanya mempunyai sepasang tangan, setelah bekerja sampai pagi, belum ada setengah isi gudang berhasil mereka buang ke dalam jurang. Ketika untuk kesetiaan kalinya Bun Beng dan Butek Siao Jin kembali ke gudang, begitu mereka memasuki gudang, terdengar bentakan-bentakan dan ternyata gudang itu telah dikurung oleh peluhan orang prajurit. Mereka telah ketahuan, atau lebih tepat lagi, peronda telah melihat penjaga-penjaga yang tertotok kaku itu sehingga mereka segera melaporkan kepada koksu dan koksu yang menduga bahwa tentu ada matematik muslim menyelundup sudah memasang perangkap sehingga ketika dua orang itu datang, mereka telah terkurung. Tentu saja kedua orang itu segera diserbu dan dikeroyok oleh peluhan orang prajurit. Apalagi setelah koksu menerima pelaporan bahwa yang mengacau di gudang senjata adalah Butek Siao Jin dan gak Bun Beng, segera diakerahkan para pembantunya untuk mengeroyok. Wah, repot nih, Butek Siao Jin berkata, sambil sibuk meloncat ke sana-sini di antara serbuan para prajurit. Kita membuang senjata supaya jangan ada perang, malah diperangi. Mari kita keluar, lociampu Bun Beng berkata, khawatir juga karena dia tidak mungkin dapat menghadapi pengeroyokan hebat itu dengan sikap berkelakar dan tidak peduli seperti kakek yang agaknya tidak bisa melihat bahaya itu. Dengan gerakan kaki tangannya, Bun Beng berusaha membuka jalan keluar dari dalam gudang senjata, akan tetapi karena Butek Siao Jin enak-enak saja menandingi semua pengeroyoknya, kadang-kadang terkekeh girang kalau melihat beberapa orang terjengkang roboh sendiri setelah memukulnya, Bun Beng merasa bingung dan benar-benar mendongkol sekali. Kakek itu agaknya malah girang dan gembira menghadapi pengeroyokan itu, seperti seorang kanak-kanak memperoleh sebuah permainan baru dan merasa sayang untuk meninggalkannya. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan keras di luar gudang tempat pengeroyokan itu dan terjadilah kekacauan hebat. Menurut pendengarannya yang memperhatikan suara teriakan-teriakan itu, Bun Beng mendapat kenyataan bahwa markas pemberontak itu telah diserbu oleh pasukan pemerintah. Keadaan menjadi kacau balau. Kok Su dan para pembantunya segera lenyap dari situ meninggalkan Bun Beng dan Butek Siao Jin yang masih dikeroyok oleh para pasukan penjaga. Tentu saja bagi Kok Su dan teman-temannya, berita penyerbuan pasukan pemerintah itu lebih penting, lebih hebat dan harus segera ditanggulangi daripada kekacauan yang disebabkan oleh perbuatan dua orang ini. Memang benarlah apa yang didengar oleh Bun Beng. Pasukan besar pemerintah yang dipimpin oleh Putri Nirahai dan Lulu telah datang menyerbu tempat itu secara mendadak. Terjadilah perang yang amat hebat, perang mati-matian karena para pemberontak membuat pertahanan yang terakhir. Mereka masih menanti datangnya bala bantuan dari barat dan utara, siapa mengira bahwa pagi hari itu mereka harus menghadapi penyerbuan pasukan pemerintah yang tidak mereka sangka-sangka akan demikian cepat datangnya. Tentu saja Kok Su tidak menyangka bahwa Putri Nirahai sendiri yang menjadi pemimpin penyerbuan ini, seorang putri yang sudah banyak pengalamannya dalam menghadapi pasukan pemberontak, seorang yang tidak saja ahli dalam hal ilmu silat, juga seorang ahli perang yang terkenal. Setelah Kok Su dan para pembantunya meninggalkan gudang senjata di mana Bun Beng dan Butek Siaw Jin terkepung, tentu saja dengan mudah kedua orang sakti ini mampu keluar dari kepungan. Apalagi karena para prajurit yang mendengar akan penyerbuan tentara musuh sudah menjadi panik, bahkan akhirnya sisa mereka meninggalkan dua orang itu untuk membantu teman-teman menghadapi pasukan pemerintah. Gudang senjata telah mereka bobol dari belakang dan sisa senjata yang masih berada di dalam gudang telah mereka angkut keluar untuk dipergunakan para pasukan menghadapi musuh. Wah, perang telah terjadi kata Butek Siaw Jin setelah mereka berdua keluar dari dalam gudang senjata. Terdengar dari situ pekik sorak mereka yang berperang, dan suara senjata yang menggegap gempita. Mudah-mudahan saja para pemberontak segera dapat dihancurkan, kata Bun Beng sambil berdiri termenung. Yang terbayang di depan matanya adalah Milana. Apakah darah itu ikut berperang membantu ibunya yang memimpin pasukan pemerintah itu? Teringat betapa pihak pemberontak terdapat orang-orang pandai seperti Maharia, Koksu, dan Tianto Kelama, ia merasa khawatir juga akan kekasihnya itu. Loh Cian Pual, saya hendak menonton perang dan kalau perlu membantunya. Eh, kau mau membantu siapa? Membantu Putri Nirahai dan Putrinya. Mengapa? Apakah Hengka sudah menjadi kaki tangan pemerintah pula? Bukan begitu, Loh Cian Pual. Akan tetapi, kita sudah melihat bahwa pemberontak dipimpin oleh orang-orang sesat macam Koksu, Maharia, dan yang lain-lain. Mereka itulah yang menimbulkan perang sehingga akan mengorbankan nyawa banyak orang, karena itu maka merekalah yang akan saya tentang. Butek Siow Jin mengangguk-angguk. Hem, boleh kita menonton, akan tetapi kalau tidak perlu sekali, untuk apa kita mengotorkan tangan ikut dalam perang yang hanya merupakan penyembelihan antara manusia. Bun Beng tidak mau banyak berbantah dengan kakek Sinting ini, dan keduanya lalu menyelinap di antara pohon-pohon dan berloncatan melalui jurang-jurang menuju ke tempat di mana terjadi perang yang amat dasyat. Akan tetapi ketika mereka tiba di bagian yang datar, tiba-tiba mereka melihat hal yang amat mengejutkan. Para pasukan pemberontak di bagian ini tiba-tiba mundur, akan tetapi ketika pasukan pemerintah mendesak, tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan muncullah seekor gajah yang amat besar. Binatang raksasa inilah yang mengeluarkan suara melengking tadi dan pasukan pemerintah yang berada paling depan segera berhadapan dengan gajah ini. Seorang tinggi kurus berkulit hitam yang menunggang gajah itu. Pendeta Maharia sendiri mengeluarkan aba-aba dan gajah itu mengamuk. Dengan belalainya yang besar, sekali sambar gajah itu menangkap dua orang prajurit musuh, membantingnya remuk dan dengan kedua kaki depannya yang besar binatang itu menginjak ke depan, membuat dua orang musuh lain lagi terinjak gepeng. Maharia yang berada di atas gajah itu masih menggerakkan senjatanya tombak bulan sabit, tampak sinar berkelebat dan empat orang prajurit pemerintah roboh. Maharia mengeluarkan pekek nyaring dan tiba-tiba cuaca di tempat itu menjadi gelap, debu mengepul tinggi dan dibalik kegelapan ini menyerbulah pasukan Nepal yang dipimpin oleh Maharia, menyerbu bagaikan pasukan setan ke depan. Pasukan pemerintah menjadi kacau balau dan pecah belah. Mereka menjadi bingung, apalagi ketika dua orang perwira pemimpin mereka dengan mudah roboh binasa oleh amukan gajah dan melihat betapa cuaca menjadi gelap, debu mengepul tinggi, mereka makin panik. Pasukan siluman terdengar teriakan. Pasukan siluman, laporkan ke induk pasukan. Kiranya, pasukan itu adalah pasukan Nepal yang baru saja datang, pasukan yang dinanti-nanti oleh Koksu. Begitu pasukan ini tiba bersama lima ekor gajahnya, Maharia cepat menyambutnya, menunggangi seekor gajah dan segera Maharia sendiri yang memimpin pasukan istimewa ini, menggunakan ilmu hitamnya, dibantu oleh pasukan istimewa ini yang menggunakan debu dan asap hitam untuk mengecau musuh. Jumlah mereka sebetulnya hanya seratus orang, akan tetapi karena mereka itu terlatih dan memiliki ker-ker berperang yang aneh, mereka mampu mendatangkan kekacauan dan banyak di antara pasukan pemerintah yang roboh menjadi korban, terutama sekali amukan lima ekor gajah, seekor di antaranya yang ditunggangi Maharia sendiri. Loh Ciam Pual, kita harus membantu mereka menghadapi pasukan siluman itu Bun Beng berkata, kemarahannya timbul menyaksikan musuh besarnya, Maharia, dengan ganas membunuh pasukan pemerintah dengan bantuan gajahnya dan tombak bulan sabitnya. Hahaha, Maharia si dukun lepus itu memang menyebabkan sekali. Ilmu setanya ini, siapa lagi kalau bukan aku yang dapat membuyarkannya Butek Siow Jin tertawa sambil menerjang ke depan menyambut debu dan uap yang mengebul itu. Maharia, sejak dahulu engkau mendatangkan keributan saja Bun Beng membentak lalu meloncat ke depan, langsung menyerang pendeta kurus itu dengan pukulan tangan ke arah kepala. Melihat munculnya pemuda ini, Maharia memandang rendah. Biarpun pemuda itu dia tahu cukup lihai seperti yang diperlihatkannya ketika pemuda itu membelap Pulau Es ketika pulau itu diserbu oleh pasukan kot sudah hulu, namun baginya, pemuda itu tidak ada artinya. Yang membuat dia khawatir hanya ketika melihat munculnya Butek Siow Jin tadi. Kakek pendek itulah yang perlu diperhatikan, karena dia tahu bahwa dia sendiri takkan dapat menangkan kakek iblis Pulau Neraka itu. Akan tetapi, dia dibantu oleh gajah-gajahnya, oleh pasukan siluman dari Nepal, apalagi Koksu, Tiantok Lama, dan banyak tokoh pandai lain berada tidak jauh dari situ. Pemuda ini harus dibunuh lebih dulu. Mampuslah dia berteriak dengan suara nyaring. Tombak bulan sabit di tangannya bergerak, gagangnya menusuk dan menyambut tubuh Bun Beng yang meloncat ke atas tadi, menusuk ke arah pusar pemuda itu. Melihat gerakan Maharia ini amat kuat, Bun Beng tentu saja tidak membiarkan dirinya disate gagang tombak. Hai it! Plak! Wihir! Tangan Bun Beng menangkis gagang tombak itu dengan meminjam tenaga tusukan gagang tombak ini, ia membuat tubuhnya mencelat ke atas dan membuat salto jungkir balik, kemudian seperti seekor burung Garuda terbang, dia menyerang ke arah ubun-ubun kepala Maharia. Dengan jari tangan kanan dia menusuk ke arah ubun-ubun ketika tubuhnya meluncur ke bawah. A-e-eh Maharia berseru keras dan kaget bukan main, kakinya menekan telinga gajah. Binatang itu mengeluarkan suara melengking dan mengangkat kedua kaki belapannya. Gerakan ini tentu saja membuat tubuh Maharia terbawa ke belakang dan otomatis terbebas dari serangan Bun Beng yang tubuhnya meluncur ke bawah itu. Dengan geram Maharia menggerakan tombak bulan sabitnya menyambut tubuh Bun Beng dan dibantu oleh gajahnya yang sudah menggerakan belalainya untuk menangkap tubuh pemuda itu. Bun Beng tidak merasa kaget menghadapi kegagalannya dan dia melihat serangan berbahaya ini. Dia sudah cukup mengenal siapa kaget ini dan betapa lihainya kaget ini, maka cepat sekali kakinya bergerak ke depan, menyambut gagang tombak di bawah bulan sabit yang tajam itu, mengerahkan tenaga. Sehingga begitu kakinya menyentuh gagang tombak tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas, berputaran, kemudian ketika tubuhnya turun dan disambut lagi oleh belalai gajah, pemuda yang perkasa ini menyambut belalai dengan tusukan dua buah jari tangannya. Sambaran tombak di tangan Maharia kembali dapat dialakan di tengah udara. Plak! Gajah itu mengeluarkan jerit menyayat hati, kedua kaki depannya diangkat, tubuhnya bergoyang-goyang penuh kemarahan karena kulit belalainya telah terobek oleh dua jari tangan kecil tadi, mencucurkan darah. Melihat dengan metu kecilnya betapa manusia bercaping yang menyakitinya itu telah meloncat ke atas tanah di depannya, gajah itu lalu menghempaskan kedua kakinya hendak menginjak tubuh itu sampai lumat. Namun, dengan sigap Bundeng sudah meloncat ke samping, dan tiba-tiba dia sudah menyerang Maharia dari samping kanan. Gerakannya cepat bukan main dan dari tangan kanannya menyambar hawap pukulan yang mengeluarkan bunyi bersuitan ke arah lambung Maharia. Kemudian ketika tubuhnya turun dan disambut lagi oleh belalai gajah, pemuda yang perkasa ini menyambut belalai dengan tusukan dua buah jari tangan. Uuu Maharia terkejut sekali ketika dia menggerakkan tombak ke kanan untuk menyambut, tombaknya itu menyeleweng terdorong oleh hawap pukulan dasyat, dan pukulan tangan kanan pemuda itu masih terus melayang datang bersama tubuh pemuda itu yang melayang cepat. Biarpun dia merasa kaget sekali karena tombaknya menyeleweng terdorong hawap pukulan, namun Maharia tidak gugup dan dia sudah dapat menggunakan lengannya menangkis datangnya tamparan tangan Bundeng ke arah lambungnya itu. Ges! Ayah Maharia kini terpaksa mengeluarkan teriakan kaget sekali karena benturan lengannya dengan lengan pemuda itu membuat lengannya seperti lumpuh dan tubuhnya terlempar dari atas tubuh gajahnya. Dia tidak terbanting dan masih dapat menguasai dirinya, namun dia kini memandang kepada Bundeng dengan metel, terbelalak penuh kehranan, kaget serta penasaran. Pemuda itu dapat memaksakannya turun dari punggung gajah dan kini pemuda itu telah berdiri di depannya dengan wajah tenang dan topik caping lebar masih di atas kepalanya. Hem, orang muda, bukankah engkau gak Bundeng? Tidak salah dugaanmu, Maharia, dan sebagai seorang muda aku merasa terhormat sekali bahwa namaku dikenal oleh seorang seperti engkau Bundeng menjawab tanpa berani menentang pandang mata pendeta itu. Biarpun dia telah memiliki kekuatan sinkang yang mukjizat, namun dia maklum betapa hebat pengaruh pandang matu kakek ahli sihir ini, yang dalam ilmu itu bahkan berani menentang dan mengadu sihir dengan pendekar super sakti. Kalau saja sampai dia terpengaruh ilmu hitamnya yang mukjizat, dia bisa celaka. Gak Bundeng, mengapa berkali-kali engkau memusuhi aku seorang tua yang tidak mempunyai urusan pribadi dengan dirimu? Mengapa suara pendeta itu terdengar halus menimbulkan rasa malu dan iba? Namun Bundeng sudah menekan perasaannya dengan tenaga dalam. Dia menjawab, suaranya lantang, sejak aku masih kanak-kanak, engkau telah menjadi seorang jahat yang kuanggap musuhku, Maharia. Pertama kali ketika engkau bersama muridmu yang gila, Tan Sio Chai, mencuri Hok Mokiam. Kemudian melihat engkau membantu kokse menghancurkan pulau es, pulau neraka, kuanggap engkau seorang yang patut ditentang. Hok Mokiam? Hem, karena pedang itu muridku telah tewas, dan pedang itu lenyap. Memperebutkan pedang di antara orang gagah tidak bisa disebut jahat, orang muda. Bukan soal pedang, melainkan karena engkau seorang pendeta yang selalu mengejar kemuliaan duniawi, mengejar kedudukan sehinggalah menjual diri bersekutu dengan koksu, dipergunakan oleh koksu, mengacau orang-orang gagah, bahkan tidak segan-segan untuk bermuka dua, berpura-pura bersahabat dengan Tian Liong Pang, akan tetapi diam-diam mengusahakan kematian ketuanya. Apa kau kira aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di secuhan ketika Tian Liong Pang mengadakan pertemuan besar dahulu itu? Maharia memandang tajam. Eh, kau tahu. Kalau begitu, kau tahu pula tentang kematian Tan Ki dan Tai Li Lama? Tentu saja. Pedang Hok Mokiam bukan miliknya atau milikmu. Pedang itu kini sudah aku kembalikan kepada yang berhak. Merah muka Maharia, sedangkan tombak bulan sabit di tangannya menggetar. Jadi, engkau kah orangnya yang membunuh muridku? Dia mencari kematiannya sendiri. Bundeng tidak dapat melanjutkan kata-katanya sebab ia harus cepat mengelak dari sambaran tombak bulan sabit yang telah meluncur ketika Maharia menyerangnya dengan gerakan penuh kemarahan dan penuh nafsu membunuh. Maharia sudah marah sekali mendengar bahwa pemuda ini yang membunuh muridnya dan merampas Hok Mokiam, dan dia pun maklum bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandayan tinggi, kalau tidak cepat dirobohkan akan berbahaya sekali. Robohlah. Lihat aku siapa. Pandang aku. Tak mungkin dapat menang melawan aku berkali-kali Maharia membentak dengan suara yang amat berpengaruh, namun Bundeng sama tidak mempedulikannya, juga tidak pernah menentang pandang macu kakek itu. Dia hanya mengelap dengan cepat karena tombak bulan sabit itu bergerak seperti kilat menyambar-nyambar, sambil menanti kesempatan untuk merobohkan lawan yang tangguh itu. Sementara itu, dari gumpalan debu dan asap yang menyembunyikan pasukan siluman bangsa Nepal menyambar ratusan batang anak panah ke arah pasukan pemerintah. Pasukan pemerintah yang sedang kacau ini tentu saja menjadi makin bingung ketika tiba-tiba mereka diserang anak-anak panah yang tidak ketahuan dari mana datangnya sehingga banyak di antara mereka yang terjungkal roboh menjadi korban anak panah lawan. Melihat ini buteks Yao Jin lalu membentak keras, kedua tangannya mendorong ke depan berkali-kali dan dia terus menerjang maju, tidak mempedulikan anak panah-anak panah yang menyambutnya dan yang mengenai seluruh tubuhnya bagian depan. Anak panah yang mengenai tubuhnya runtuh, tidak mempan, dan dari kedua telapak tangan kakek sakti ini menyambar angin yang membuat debu dan asap itu membuyar dan tertiup membalik ke arah para pasukan Nepal sendiri. Mulailah pasukan Nepal itu tampak setelah debu dan asap membuyar, dan melihat seorang kakek cebo yang sakti membantu pihak mereka, bangkit kembali semangat para prajurit pemerintah. Mereka berteriak-teriak menyerbu dan terjadilah perang sampiyuh yang sangat dasyat antara orang-orang Nepal dan orang-orang mancu prajurit pemerintah. Buteks Yao Jin tidak sudi bertanding melawan prajurit-prajurit Nepal yang baginya terlalu lemah itu, dan dia bergembira menghadapi serbuan empat ekor gajah yang ditunggangi oleh perwira-perwira Nepal. Dia menubruk kaki seekor gajah, dicobanya untuk mengangkat tubuh binatang itu, namun terlampau berat, mendorongnya pun amat berat dan agaknya merupakan hal yang amat sukar untuk merobohkan binatang raksasa itu. Buteks Yao Jin menjadi penasaran, meloncat ke belakang, kemudian dialari ke depan dengan kepala dipasang seperti seekor kerbau mengamuk. Ges! Dengan kepalanya, kakek cebol yang sinting itu menubruk dada seekor gajah dan binatang raksasa itu terjengkang kemudian roboh. Dua orang prajurit Nepal yang tidak menyangka sama sekali dan berada di dekat gajah yang mereka andalkan itu terhimpit perut gajah dan tewas seketika, sedangkan penunggang gajah itu, seorang perwira Nepal yang sudah tua, terlempar dari atas punggung gajah dan terbanting pingsan. Amukan kakek cebol sinting itu benar-benar menimbulkan kekacauan kepada pasukan istimewa Nepal itu, apalagi setelah tiga ekor di antara lima ekor gajah itu telah roboh oleh buteks Yao Jin, dan dibu serta asap hitam telah membuyar. Tadinya anak buah pasukan itu mengandalkan ilmu hitam Maharia, akan tetapi kakek India itu sendiri sedang bertanding hebat dan mati-matian melawan pemuda yang amat tangguh dan lihai itu. Tentu saja hal yang lemahkan semangat pasukan Nepal ini sebaliknya mendatangkan semangat baru kepada para prajurit pemerintah yang tadinya sudah merasa agak panik. Pertandingan antara Bun Beng dan Maharia memang terjadi makin seru dan mati-matian. Kakek India itu benar-benar amat lihai. Andai kata Bun Beng belum menerima ilmu terakhir dari pendekar super sakti dan buteks Yao Jin, kiranya ia pun tidak akan mudah untuk dapat menandingi Maharia. Sebetulnya, dalam hal ilmu silat tentu saja Bun Beng memiliki dasar yang lebih murni dan lebih tinggi tingkatnya, dan juga dalam inti tenaga sakti, dia tidak kalah kuat. Kekalahannya dalam hal pengalaman dan latihan dapat ditutup oleh keunggulannya karena ilmu silatnya adalah ciptaan manusia dewa yang amat tinggi tingkatnya. Akan tetapi, yang membuat Maharia amat sukar dilawan dan sukar dikalahkan adalah tenaga mukjizat yang keluar dari pribadi kakek ini, berkat ilmu hitamnya. Bun Beng harus berhati-hati sekali, sama sekali tidak pernah berani bertebu pandang matu dengan lawannya, dan kadang-kadang dia bergidi karena merasa betapa ada hawa tenaga mukjizat menyambar dari lawannya, kadang-kadang disertai suara aneh yang membuat bulu tengkuknya meremang, seperti suara jerit tangis kanak-kanak yang disiksa, suara tertawa wanita yang tidak lumrah manusia. Seolah-olah tempat itu, atau di kanan-kiri dan belakang lawannya terdapat iblis-iblis yang tidak tampak akan tetapi yang terdengar suaranya dan terasa pula sambaran angin pukulannya. Bun Beng melawan secara mati-matian. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kakek sinting itu, biarpun kelihatannya mengamuk di lain bagian namun damdiam kakek itu tidak pernah melepaskan perhatiannya dan selalu mengikuti pertandingan itu, atau hanya sebentar saja kadang-kadang dia mengalihkan perhatian. Dia selalu menjaga dan siap untuk melindungi pemuda yang disukanya itu. Diam-diam kakek ini kagum sekali. Setelah menyaksikan sepak terjang Maharia dia harus mengakui bahwa dalam pertandingan mati-matian ini, memang hebat sekali pendeta itu dan dia sendiri pun tidak akan mudah dapat mengalahkan Maharia. Namun pemuda yang hanya tiga hari menjadi muridnya itu dengan tangan kosong mampu menandingi Maharia dalam pertempuran hebat selama seratus jurus lebih, sedangkan Maharia yang tadinya menunggang gajah bersenjatakan tombak bulan sabit, kini sudah kehilangan gajahnya dan agaknya tombaknya itu pun sudah tidak banyak artinya dalam pertempuran hebat itu. Kini Maharia telah melolos kalung tasbihnya yang terbuat dari mutiara-mutiara putih yang besar-besar, memegang tombak bulan sabit di tangan kanan tasbih di tangan kiri. Menghadapi serangan-serangan yang ganas dan dasyat dari dua senjata aneh itu, Bundeng mengandalkan kegesitan dan keringanan tubuhnya, akan tetapi dia pun sudah menanggalkan topik capinya dan menggunakan benda ini untuk membantunya menangkis sambaran senjata yang bertubi-tubi. Di bagian lain, di balik puncak pegunungan Merak Merah, tidak tampak dari situ hanya terdengar suaranya yang riuh rendah, terjadi pula perang yang lebih hebat dan seru lagi karena pusat perang terjadi di tempat itu, antara pasukan inti yang dipimpin oleh Koksu sendiri dan pasukan inti penyerbu dari pemerintah yang dipimpin oleh Mirahai dan Lulu. Dalam perang dasyat ini Koksu mendapat bantuan Tianto Kelama dan Kwei Hong. Kwei Hong tentu saja membantu Koksu ketika melihat penyerbuan pasukan pemerintah yang dianggap musuhnya dan musuh pamannya. Apalagi ketika dia mendapat keterangan dari Koksu bahwa yang memimpin penyerbuan itu adalah Ketua Tianlong Pang dan Ketua Pulau Neraka, dia tidak ragu-ragu lagi untuk membantu pihak Koksu. Memang sudah dipikirkannya masak-masak. Permusuhannya dengan Koksu dan kaki tangannya hanya karena Koksu melakukan tugas membasmi Pulau Es, dan sebagai petugas, tentu saja dia tidak dapat terlalu menyalahkan Koksu, sebab Kaisarlah yang sesungguhnya menjadi musuh pamannya. Kini Kaisar mengirim pasukan, apalagi dipimpin oleh Ketua Tianlong Pang dan Pulau Neraka yang sejak dahulu memang bukan sahabat Pulau Es, bahkan ketika dia masih kecil pernah dia diculik oleh Ketua Pulau Neraka. Maka ketika terjadi pertempuran, Kwei Hong sudah membantu Koksu mengamuk dengan pedang limo kiam di tangannya. Para prajurit pemerintah yang berhadapan dengan amukan darah perkasa ini menjadi ngeri karena pedang yang mengeluarkan sinar kilat itu benar-benar menyeramkan. Tidak ada senjata yang mampu menandinginya, begitu bertemu satu kali saja tentu akan terbabat putus berikut tubuh pemegangnya. Betapapun juga, karena jumlah pasukan jauh kalah banyak, pasukan pemberontak terdesak hebat. Kwei Hong sendiri, biarpun mendatangkan kekacauan kepada pihak musuh dengan amukan pedangnya yang dasyat dan membuat para prajurit musuh gentar, terpaksa harus menggunakan sebagian besar perhatiannya untuk melindungi tubuhnya karena banyaknya lawan yang mengeroyuknya. Bermacam senjata datang bagaikan hujan menyerangnya. Koksu tentu merasa sangat girang melihat kenyataan bahwa Kwei Hong benar-benar membantunya. Dia sendiri bersama Tianto Kelama lebih mementingkan penjagaan terhadap pangeran Yau Kiong, karena kalau sampai pangeran ini tewas, habislah arti dari semua usaha perjuangannya. Tanpa adanya pangeran ini, tidak mungkin dia akan mendapatkan dukungan orang-orang mancu sendiri yang berpihak kepada pangeran ini, dan berarti jalan masuk baginya kekerajaan mancu akan tertutup. Dia pun lalu mengerahkan seluruh pembantunya, memimpin pasukan untuk melakukan perlawanan mati-matian. Dia mengharapkan agar paman gurunya Maharia, yang lagi memimpin pasukan bantuan melawan musuh, dapat segera mengubah keadaan dan dapat datang membantunya. Namun yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang dan dia mendengar pelaporan anak buahnya bahwa pasukan siluman Nepal yang dipimpin oleh Maharia sendiri itu pun mengalami tekanan hebat dari pihak musuh. Sama sekali Koksu tidak menyangka bahwa yang membuat Maharia tertahan itu adalah Butek Xiao Jin dan Gabun Beng. Kalau dia tahu, tentu dia merasa khawatir sekali, apalagi kalau diingat bahwa munculnya dua orang itu, terutama Butek Xiao Jin yang sudah menjadi guru giam KWI Hong, tentu akan mendatangkan perubahan besar kepada KWI Hong. Betapapun gigih Koksu dan anak buahnya mempertahankan, namun pihak musuh terlampau kuat dan jauh lebih besar jumlahnya. Terpaksa Koksu dan Tianto Kelama sendiri mundur untuk melakukan penjagaan atas diri pangeran Yao yang berlindung di dalam pondoknya, mendekam di atas pembaringannya dengan muka pucat dan dikelilingi para pelayan wanita yang seolah-olah hendak dijadikannya sebagai perisai terakhir. Pasukan pemberontak makin terdesak mundur dan tak lama kemudian, munculah Nirahai dan Lulu sendiri di depan pondok persembunyian pangeran Yao Kiong yang dijaga oleh Koksu, Tianto Kelama dan para panglima tinggi serta jagoan kaki tangan Koksu. Memang Nirahai mengajak Lulu meninggalkan pasukan mereka yang sudah mendesak dan hampir menang itu untuk mencari-cari biang kela di pemberontak, yaitu pangeran Yao, Koksu dan kaki tangannya. Yao Kiong, pemberontak laknat Nirahai membentak sambil merobohkan beberapa orang anggota pengawal yang sudah menyambut dia dan Lulu. Menyerahlah untuk kusrat ke depan kaki Kaisar. Yao Kiong adalah saudara tiri Nirahai sendiri. Keduanya adalah keturunan Kaisar, berlainan ibu. Yao Kiong tentu saja sudah mengenal dan maklum akan kelihayaan Nirahai, maka mendengar suaranya, dia menjadi pucat dan tidak berani keluar dari tempat persembunyiannya di dalam pondok yang terjaga kuat itu. Koksu dan para pembantunya, terutama sekali Tianto Kelama, sudah bersiap-siap menjaga di situ dan kini mereka meloncat keluar menghadap Nirahai dan Lulu. Bong Ji Kiong, manusia rendah. Seekor anjing sekalipun akan ingat akan budi orang. Engkau telah memperoleh kemuliaan dari Kaisar, sebagai seorang asing peranakan India engkau telah diangkat menjadi koksu negara. Akan tetapi engkau tidak berterima kasih malah menjadi pemberontak hina. Manusia macam engkau ini tidak ada harganya untuk hidup tanpa menanti jawaban lagi, Nirahai sudah menggunakan pedangnya menerjang bongkoksu. Kakek botak tinggi kurus ini terkejut bukan main melihat pedang di tangan Nirahai yang mengeluarkan cahaya menyilaukan matu itu. Dia segera mengenal Lok Mokiam, pedang yang dahulunya terjatuh ke dalam tangan Maharia, paman gurunya, kemudian pedang itu lenyap bersama tuasnya Tan Ki, murid Maharia yang tewas bersama Tai Li lama tanpa ada yang tahu siapa pembunuhnya dan siapa yang mencuri atau merampas Hok Mokiam. Kini tahu-tahu pedang pusaka itu berada di dalam tangan bekas ketua Tian Liong Pang ini. Tar-tar, singgah pecut kuda berbulu merah di tangan kiri dan sebatang golok besar, golok perang di tangan kanan koksu itu menyambar ganas. Keringet, terak ujung golok di tangan bongkok sup patah ketika bertemu dengan Hok Mokiam, tetapi Nirahai harus cepat menarik pedang dan mencelat ke belakang karena ujung cambuk merah sudah mengancam lengannya yang memegang pedang. Im Kan Seng Jin Bong Ji Kun marah sekali, cepat mengeluarkan aba-aba kemudian menerjang ke depan dibantu oleh jagoan-jagoan yang menjadi kaki tangannya. Juga Tian Tok Lama dan beberapa orang temannya sudah menerjang dan mengeroyok lulu. Tidak seperti Nirahai yang menggunakan Hok Mokiam, bekas ketua pulau neraka ini menghadapi para pengeroyoknya dengan tangan kosong. Namun sepak terjangnya amat hebat dan menyeramkan karena begitu bergerak dia telah memainkan ilmu silat Hang In Bun Hoat yang amat halus dan tinggi tingkatnya, serta menggunakan tenaga mukjizat Toat Beng Dian Kun yang telah bercampur dengan tenaga beracun dari pulau neraka. Dua orang pembantu Tian Tok Lama yang agaknya memandang rendah dan berani menyambut pukulan tangan yang kecil-kecil itu dengan lengan mereka segera mengeluarkan pekik mengerikan dan mereka lantas roboh terjengkang dengan seluruh lengan berwarna hitam, berkelojotan dan tewas tak lama kemudian. Repot juga lulu dan Nirahai ketika dikeroyok oleh banyak sekali orang pandai itu sehingga mereka tidak dapat mencegah ketika lewat beberapa puluh jurus, Tian Tok Lama dan Bong Ji Kun mengundurkan diri dari pertempuran, hanya menyerahkan kepada pasukan pengawal untuk mengepung ketat. Mereka berdua sudah cepat memasuki pondok untuk membuat persiapan menyelamatkan pangeran Yao Kiong. Akan tetapi Nirahai yang berpemandangan tajam dapat menduga akan keadaan ini. Melihat Kok Su dan Tian Tok Lama menghilang dan yang mengepung hanyalah anak buah mereka, dia segera memutar Hok Mo Kiam, membuka jalan darah dan tubuhnya melesat ke atas wuungan. Yao Kiong pemberontak hina, hendak lari kemana engkau bentaknya sambil melayang turun membobol genteng. Tiba-tiba dia melihat sinar berkilat menyambar dari samping. Nirahai terkejut, maklum bahwa ada lawan Tang Lama menyerangnya secara tiba-tiba dan menyambutnya ketika tubuhnya baru saja turun dari atas. Teranggut bunga api perpijar dan kawai ihang menjerit lirih. Tangannya terasa panas dan pedang Li Mo Kiam yang biasanya setiap kali bertemu senjata lawan pasti berhasil merusak senjata lawan, kini tergetar hebat. Nirahai juga kaget bukan main. Baru sekarang Hok Mo Kiam bertemu dengan sebatang pedang yang amat kuat sehingga tidak patah, apalagi ketika dia melihat seorang gadis cantik dan gagah memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar berkilat. Kedua orang wanita itu, yang satu darah remaja dan yang lain wanita setengah tua, keduanya sama cantik dan sama keras hati, saling berhadapan dan saling pandang, pedang pusaka yang ampuh menggila di tangan masing-masing. Kini Nirahai tak lagi mengenakan kerudung muka hingga kawai ihang dapat memandang wajahnya yang cantik, pakaiannya yang indah, pakaian seorang panglima wanita. Berdebar jantung kawai ihang ketika dia mengenal wanita itu. Inilah wanita cantik yang dahulu bertemu dengan pamannya, wanita cantik yang kabarnya putri kerajaan dan menjadi istri pamannya, ibu dari Milana. Dia masih belum tahu bahwa ketua Tian Leong Pang adalah istri pamannya. Akan tetapi, Nirahai tidak lagi mengenal kawai ihang. Ketika untuk pertama kalinya dia bertemu dengan gadis ini, pada saat dia bertemu kembali untuk pertama kalinya dengan Sumahon, keadaan terlampau tegang sehingga dia tidak memperhatikan orang lain sehingga dia tidak mengenal keponakan suaminya ini. Karena darah cantik yang memegang sebatang pedang pusaka ampuh mengerikan itu berada di situ dan telah menyerangnya, sedangkan dia melihat pangeran di kawal Bong Ji Kun dan Tian Tok Lama sudah lari dari dalam pondok, dia menganggap gadis ini seorang di antara kaki tangan Kok Su yang tangguh, maka dia segera menyerangnya. Terang-terang keringgak. Kembali dua orang wanita itu terhuyung mundur. Nirahai terhuyung dua langkah sedangkan Kwe ihang terhuyung mundur sampai empat langkah. Betapapun juga, darah itu masih belum mampu menandingi tenaga Sinkang yang dimiliki Nirahai, sungguhpun dia telah memperoleh kemajuan hebat semenjak menjadi murid Butek Xiao Jin. Bunga api munkrat menyilaukan matuk ketika tiga kali berturut-turut pedang Hok Mokiam bertemu dengan Limokiam. Kedatangan Kwe ihang memang pada saat yang tepat, karena kalau tidak ada darah ini, agaknya Kok Su dan Tian Tok Lama takkan begitu mudah untuk dapat menyelamatkan pangeran Yao Kiong. Ketika Kwe ihang mengamuk dan melihat betapa pasukan anak buah Kok Su terdesak hebat oleh gelombang serbuan pasukan pemerintah yang jauh lebih banyak jumlahnya, gadis ini merasa khawatir dan maklum bahwa kalau dilanjutkan, perang itu akan berakhir dengan kekalahan di pihak sekutunya. Ketika dia menengok dan tidak melihat Kok Su dan para pembantunya, yaitu Tian Tok Lama dan para jagoan yang berkepandaian tinggi, dia makin khawatir. Kemana kah mereka pergi? Dia harus mengusulkan kepada Kok Su untuk melarikan diri saja sebelum terlambat. Dengan pikiran ini, Kwe ihang membuka jalan darah dengan pedangnya, keluar dari kepungan dan menuju ke markas, yaitu ke pondok pangeran Yao dan sekutunya. Kedatangannya tepat sekali. Dia melihat Kok Su dan Tian Tok Lama bersama pangeran Yao, siap hendak melarikan diri. Ah, keadaan musuh terlampau banyak dan terlampau kuat. Kita harus melarikan diri, nih hiap, kata Kok Su begitu melihat munculnya Kwe ihang dengan pedang limo kiam yang berlepotan darah. Sebaiknya begitu, jawab Kwe ihang singkat. Akan tetapi, ke manakah kita akan lari? Apakah Nona mempunyai usul yang baik Kok Su memancing, padahal di dalam hatinya, dia ingin sekali melarikan diri ke Pulau Es, pulau yang sudah kosong itu karena hanya disanalah dia akan aman dari kejaran pemerintah. Tempat itu merupakan tempat yang sukar didatangi, dan hanya mereka yang tahu jalan saja yang akan dapat menjadi penunjuk jalan saja. Kalau Nona ini mau tentu akan dapat membawa mereka ke Pulau Es. Dia tahu bahwa tempat itu sudah kosong, dan kalau rombongannya dapat sampai ke tempat itu lebih dulu, berarti mereka akan memperoleh sebuah tempat pertahanan yang kuat. Kalian larilah ke timur, ke pantai. Nanti kuantar kalian pergi melarikan diri ke Pulau Es, jawab Kwe ihang. Tentu saja Kok Su menjadi girang sekali. Namun dia cerdik dan cepat menjawab, akan tetapi, apakah tocuk pulau itu sudi menerima kami? Dan penghuninya? Pulau itu sudah kosong. Paman tidak lagi tinggal di sana. Lagi pula, kalau Paman tahu bahwa kalian melawan pemerintah, tentu Paman suka menerima kalian. Paman sendiri pun seorang pelarian. Cepat pergilah. Pada saat itu Nirahai datang, meloncat masuk dari atas atap yang dibobolnya. Begitu melihat seorang wanita melayang turun, Kwe ihang segera menyerangnya dan barulah dia terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa wanita itu adalah istri pamannya sendiri, ibu dari Milana. Tentu saja di dalam hatinya Kwe ihang menjadi bingung sekali dan dia sebetulnya tidak mau bermusuhan dengan istri pamannya ini. Akan tetapi karena dia diserang terus dan karena dia ingin memberi kesempatan kepada Cox untuk menyelamatkan pangeran Yao, terpaksa dia melakukan perlawanan tanpa mengeluarkan kata-kata. Dia dapat menduga bahwa tentu wanita ini lupa dan tidak ingat kepadanya. Hal ini melegakan hatinya karena kalau sampai wanita cantik ini tahu bahwa dia adalah keponakan pendekar super sakti, tentu akan menjadi marah sekali sedangkan dia sendiri pun tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap wanita ini. Jelas bahwa wanita ini adalah seorang tokoh pemerintah, dan mungkin puteri ini yang memimpin pasukan pemerintah. Melihat kedudukan itu, wanita cantik ini patut dimusuhinya, akan tetapi kalau teringat bahwa wanita ini adalah istri pamannya, bagaimana dia berani bersikap kurang ajar dan melawannya? Betapapun lihai Kwe ihang sekarang, dengan ilmu yang dipelajarinya dari Butek Siaw Jin dan dengan pedang limo kiam di tangan, namun berhadapan dengan Nirahai, dia menjadi repot juga. Apalagi Nirahai menggunakan sebatang pedang pusaka yang amat hebat pula. Pedang hok mo kiam adalah satu-satunya pedang yang sanggup menandingi sepasang pedang iblis yang ganas. Andai kata Nirahai tidak memegang hok mo kiam, agaknya wanita perkasa ini masih akan repot sekali harus menandingi Kwe ihang yang memegang limo kiam. Untung bagi Kwe ihang bahwa dia tidak perlu terlalu lama menahan serangan yang bertulit tubi dan amat dasyat dari Nirahai karena koksu yang cerdik itu sudah cepat mengirim bala bantuan berupa 20 orang lebih pengawal pribadi pangeran yang telah menyerbu dalam pondok itu dan mengeroyok Nirahai. Kesempatan ini digunakan oleh Kwe ihang untuk mencelat keluar dari dalam pondok, meninggalkan Nirahai yang diketung dan dikeroyok oleh para pengawal. Cepat dia berlari keluar dan bergabung dengan rombongan pangeran Yao, dilindungi oleh pasukan dan melarikan diri ke timur menuju pantai, melalui pegunungan dan jurang-jurang. Sementara itu, pertandingan antara Gak Bun Beng dengan Maharia yang berlangsung amat hebat itu masih terjadi dengan seru, sedangkan Butek Siao Jing menonton dari pinggir sambil tersenyum-senyum. Kakek Cebol Yang Sinting ini sekarang menganggur karena pasukan Nepal itu sedang dihajar oleh pasukan pemerintah yang pulih kembali semangat mereka setelah debu dan asap hitam membuyar. Tidak perlu lagi kakek ini membantu hingga kini dia dapat menonton dengan enaknya, menonton pertandingan antara Maharia dan Gak Bun Beng. Ha ha ha, Maharia dukun lepus. Engkau tidak akan mampu mengalahkan muridku, ha ha ha. Butek Siao Jing sengaja mengaku pemuda itu sebagai muridnya buat membanggakan dirinya. Padahal dia hanya mengajar selama tiga hari saja, itu pun hanya menurunkan inti tenaga saktinya yang hanya merupakan sebagian dari gabungan singkangnya dengan singkang pendekar super sakti. Kalau melawan muridnya saja Maharia tidak mampu menang, apalagi melawan dia yang menjadi gurnya? Siao Jing, asal engkau tidak begitu pengecut untuk mengeroyok aku. He he he, siapa sudi mengeroyokmu Butek Siao Jing mengejek. Inilah yang dikehendaki Maharia. Betapapun sintingnya, ucapan dari seorang kakek sakti seperti Butek Siao Jing boleh dipercaya. Tanpa diminta, jawaban kakek sinting itu sudah merupakan janji. Boleh jadi pemuda ini liai, akan tetapi dengan hanya bertangan kosong dan tanpa dibantu Butek Siao Jing, masa dia tidak akan mampu mengalahkannya? Untuk mengandalkan ilmu sihirnya, percuma, dan hal ini sudah diketahuinya semenjak tadi karena pemuda itu sama sekali tidak pernah mau beradu pandang matu dan pemuda itu memiliki singkang yang amat kuat. Apalagi sekarang ada Butek Siao Jing duduk menonton di situ, tentu saja dia tidak dapat mengandalkan ilmu hitamnya. Sebetulnya tidak perlu Maharia harus menggunakan akal untuk memancing janji seorang seperti Butek Siao Jing. Bagi kakek yang tidak lumrah manusia sehingga seperti sinting ini, kalah menang bukanlah apa-apa, dan dia sudah pasti tidak akan sudi turun tangan membantu Bundeng biarpun pemuda itu andai kata terancam bahaya maut kalau pertempuran yang dihadapi pemuda itu merupakan pertempuran yang adil dan pantas. Kalau tadi dia selalu memperhatikan Bundeng adalah karena dia khawatir kalau-kalau pemuda itu terjebak ke dalam perangkat Maharia yang banyak akalnya. Jika pemuda itu dikeroyok, tentu saja dia akan membelanya, juga kalau Maharia menggunakan ilmu sihir, tentu dia akan berusaha menghalau kekuasaan dan pengaruh ilmu hitam itu. Akan tetapi dalam sebuah pertandingan seperti yang terjadi sekarang, tanpa diminta pun dia tidak akan mencampurinya. Butek Siow Jin merasa gembira dan tegang menonton pertandingan itu, akan tetapi sama sekali bukan tegang karena khawatir Bundeng kalah. Bagi dia, siapa yang kalah siapa yang menang dalam sebuah pertandingan adil, tidak menjadi soal. Dia merasa tegang karena pertandingan itu memang hebat sekali, dasyat dan seimbang. Hahaha! Maharia yang sudah menjadi marah sekali karena merasa penasaran menubruk maju. Tombak bulan sabit di tangan kanannya diputar seperti kitiran angin dan menyambar ganas, sedangkan tangan kiri yang memegang tasbih sudah siap pula mengirim serangan susulan. Berbeda dengan tadi, Maharia kini agaknya hendak mempercepat dan mengakhiri pertandingan karena melihat betapa pasukannya sudah mundur dan banyak yang tewas. Tadi dia masih selalu bersikap hati-hati, akan tetapi sekali ini dia mengerahkan seluruh kepandainya untuk menyerang. Hai it! Bundeng meloncat ke atas dan berjungkir balik menghindarkan diri dari sambaran tombak bulan sabit, tetapi bukan semata mat sehendak mengelak saja karena sambil berjungkir balik itu tangannya mencengkeram dan dia menggunakan gerakan cepat luar biasa ini untuk menangkap batang tombak di dekat bulan sabit yang tajam itu. Maharia terkejut sekali, namun dia adalah seorang yang memiliki banyak pengalaman dalam pertandingan melawan orang-orang pandai sehingga setiap keadaan yang bagaimanapun juga, bahkan yang kelihatannya mengerikan, dapat dia manfaatkan sebaiknya demi keuntungannya. Karena itu, dia sengaja tidak mau menarik tombaknya untuk merampas kembali senjata yang telah dipegang lawan ini, bahkan menggunakan kesempatan selagi tubuh lawan masih di angkasa, tasdih di tangan kirinya menyambar dada. Bun Beng sudah siap karena memang dia pun sudah menduga bahwa lawannya tidak akan berhenti di situ saja. Maka dia pun menggerakkan capingnya untuk menangkis. Trak caping dan tasdih bertemu dan pada saat itu, kedua kaki Bun Beng sudah tiba lagi di atas tanah. Akan tetapi di luar dugaan pemuda ini, tiba-tiba kakek itu melepaskan tombaknya dan berbalik merampas topi capingnya. Karena gerakan Maharia ini tidak disangka sama sekali, dan ketika memegang tombak lawan dia mengerahkan tenaga, tubuhnya agak terhuyung dan tahu-tahu tasdih lawan telah meluncur dan melibat leharnya. Bun Beng mengerahkan tenaga. Lehernya tercekik dan terdengar suara lawannya tertawa. Bun Beng maklum bahwa keadaannya amat berbahaya, dia terancam maut, maka dengan pengerahan tenaganya, dia menyodokan gagang tombak rampasannya ke arah pusar lawan. Maharia yang memegang caping rampasan, menangkis sodokan gagang tombak itu, akan tetapi bukan itulah maksud serangan Bun Beng karena tiba-tiba tombaknya ditarik kembali dan kini bagian yang tajam berbentuk bulan sabit itu membabat ke atas, ke arah tasdih yang melibat dan mencekik leharnya. Keringet, RRRTTT disambar bagian yang amat tajam dari tombak bulan sabit itu, tasdih yang membelit leher Bun Beng putus dan mutiara-mutiara besar yang diuntai itu jatuh berserakan. Wut, berak. Pada saat tombak tadi menyambar tasdih, Maharia juga melihat gerakan ini dan maklum bahwa dia tidak dapat menyelamatkan tasdihnya, maka dengan kemarahan meluap dia menghantamkan caping rampasannya ke arah muka Bun Beng. Kakek pendekta ini menyerang dengan pengerahan tenaga sekuatnya dan Bun Beng yang baru saja menggunakan tombak untuk menyelamatkan lehernya dari belitan tasdih, melihat datangnya caping dengan kecepatan kilat. Dia tidak ada kesempatan lagi untuk mengelak, terpaksa dia menekuk kedua lututnya, memberi kesempatan kedua tangannya untuk menggerakkan tombak yang diangkat melintang dan menerima hantaman caping itu. Hebat bukan main pertemuan antara caping dan tombak. Caping pecah dan tombak patah-patah, pun da Bun Beng masih terpukul pecahan caping demikian kerasnya sehingga tubuhnya terguling ke atas tanah. Mampuslah Maharia menubruk dengan injakan kedua kakinya ke arah kepala Bun Beng, tetapi pemuda itu dengan segapnya berhasil menggulingkan tubuhnya sehingga enam-tujuh kali injakan kaki Maharia ke arah kepalanya yang merupakan serangan maut itu dapat dihindarkannya. Karena serangan kaki secara bertubi-tubi itu tidak memberinya kesempatan untuk membalas atau meloncat bangun, ketika untuk kesetian kalinya berguling, tangannya menyambar tanah dan sambil berguling dia melontarkan tanah ke arah muka lawan. Biarpun melontarkannya sambil bergulingan, namun tenaga sambitan ini hebat dan kalau tanah itu mengenai muka, terutama methe akan hebat akibatnya bagi Maharia. Melihat datangnya sinar hitam ini, terpaksa Maharia loncat ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Bundeng untuk meloncat bangun. Pundaknya terasa nyeri, akan tetapi dia sudah siap sehingga ketika melihat tubuh Maharia menerkamnya, dia menyambut dengan kedua telapak tangan didorongkan ke depan. Maharia sudah marah sekali. Pasukannya sudah habis, sebagian melarikan diri, dan dia sudah terkepung sendiri di situ oleh pasukan pemerintah yang kini seperti juga Butek Xiao Jin, hanya menonton. Namun kakek ini maklum bahwa dia telah terkepung dan sukar untuk lolos kalau tidak dapat segera mengalahkan pemuda ini dan mengalahkan Butek Xiao Jin. Maka kini, melihat Bundeng meloncat bangun dalam keadaan terluka bundaknya, dia sudah mengirir serangannya yang paling dasyat dengan memukulkan kedua telapak tangannya yang penuh dengan tenaga singkang bercampur tenaga yang keluar dari ilmu hitamnya. Beres! Bukan main hebatnya pertemuan tenaga sakti yang amat kuat dari kedua pihak itu, dan akibatnya, mulut Maharia menyemburkan darah segar, akan tetapi tubuh Bundeng terjengkang dan bergulingan. Maharia terkejut, maklum bahwa dia terluka parah, maka dia berlaku nekat. Dengan suara melengking seperti iblis marah, dia menubruk tubuh Bundeng yang bergulingan, dengan maksud untuk mengadu nyawa, mengajak lawan mati bersama. Tetapi dia tidak tahu sama sekali bahwa pemuda itu memang sengaja menjatuhkan diri dan bergulingan untuk mengambil kekuatan dari bumi sesuai dengan ilmu yang diterimanya dari kakek Butek Xiao Jin, yaitu tenaga sakti inti bumi. Begitu melihat kakek itu menubruk, dengan menekan bumi Bundeng mengirim pukulan dari bawah, dengan telapak tangan kanan didorongkan ke atas menyambut tubuh kakek itu. Des! Terdengar pekik mengerikan saat tubuh kakek itu terlempar kembali ke atas, terbanting ke atas tanah, berkelojotan dengan mat mendelik dan mulut muntah-muntah darah segar, kemudian mengejang dan tewas. Bundeng cepat bangkit duduk dan bersila, memejamkan mata. Biarpun lukanya tidak hebat, akan tetapi pukulan dengan caping yang pecah dan mengenai pundaknya tadi menggetarkan isi dadanya dan harus cepat disembuhkan dengan pengorahan sinkang. Butek Xiao Jin menoleh kepada para prajurit pemerintah yang menonton, lalu membentak ke arah mereka. Hayo pergi kalian! Mau apa menonton? Ini bukan tontonan. Kalian telah membawa kami terpaksa ikut berperang. Sialan! Para prajurit terkejut sekali. Mereka tidak mengenal siapa adanya kakek cebol ini dan pemuda yang amat gagah itu, akan tetapi karena sudah jelas bahwa kedua orang itu tadi bertempur membantu mereka, maka mereka tidak berani membantah dan segera meninggalkan tempat itu untuk membantu pasukan yang masih mengejar-ngejar sisa pasukan pemerontak. Pasukan pemerontak telah dihancurkan, sebagian kecil yang merupakan pasukan khusus, pengawal-pengawal pribadi Koksu dan Pangeran Yao, ikut melarikan diri dan mengawal rombongan pangeran itu, termasuk tukang kuda dan pengurus kereta yang telah kehilangan kereta karena tak dapat dipergunakan dalam pelarian yang tergesa-gesa itu. Bahkan tidak semua dari mereka dapat menunggang kuda. Mirahai dan Lulu merasa penasaran sekali. Biarpun pasukan-pasukan pemerontak dapat dihancurkan, markas mereka dibasmi dan dibakar, akan tetapi biang kela di pemerontak dapat melarikan diri. Saat mereka mendengar laporan tentang dua orang sakti yang membantu pasukan ketika pasukan siluman Nepal dengan gajah-gajah mereka mengamuk, Mirahai segera menduga bahwa mereka itu tentulah Butek Siow Jin dan Gabun Beng. Maka dia mengajak Lulu untuk mendatangi tempat itu. Ternyata benar dugaannya. Gabun Beng masih duduk bersila dan Butek Siow Jin berdiri di dekatnya, tertawa-tawa ketika melihat Mirahai. Wah-wah, setelah kerudungnya dibuka, ternyata dalamnya sebuah wajah yang luar biasa cantiknya kata kakek Sinting itu, sama sekali tidak peduli bahwa dia berbicara dengan bekas ketua Tian Liong Pang, bahkan Putri Kaisar yang menjadi Panglima Besar. Butek Siow Jin, Terima kasih atas bantuanmu kepada pasukanku sehingga pasukan Nepal yang membantu pemberontak dapat dihancurkan, kata Mirahai, suaranya tenang saja. Dia bukanlah seorang muda yang dapat panas hatinya oleh sikap kakek Sinting ini, apalagi dia sudah tahu akan watak kakek ini yang tidak lumrah manusia. Hahaha, engkau sendiri pernah menolongku ketika aku diganggu koksu palsu itu selagi mandi. Pertolonganmu itu lebih berharga karena hampir aku dibuat malu. Agak merah sedikit kulit muka yang halus itu karena Mirahai teringat betapa kakek Sinting ini pernah berdiri bertelanjang bulat begitu saja di depannya tanpa malu-malu. Dia melirik ke arah Bundeng dan bertanya, Apakah dia terluka? Sebelum Butek Siaw Jin menjawab, Bundeng sudah membuka mata, bangkit berdiri dan memberi hormat. Lociampua, saya tidak apa-apa hanya terluka sedikit. Syukur bahwa Lociampua telah berhasil menghancurkan musuh. Air, dialah orangnya yang dahulu membantu koksu di kapal ketika menyerang pulau es. Ucapan ini keluar dari mulut lulu ketika dia memandang mayat Maharia. Mendengar ini, Butek Siaw Jin tertawa, Hahaha, dia pula yang membahasni pulau neraka akan tetapi majikan pulau neraka sama sekali tidak becus mempertahankan pulaunya. Lulu mengerutkan alisnya. Mukanya yang pucat itu tidak berubah, dan sepasang matanya yang lebar dan jernih namun berkilat mengerikan itu ditujukan kepada kakek cebol itu. Siapa engkau? Akan tetapi Butek Siaw Jin tidak menjawab, melainkan melanjutkan kata-katanya, muridku inilah yang telah berhasil membunuhnya, maka engkau harus berterima kasih kepadanya. Lulu segera melirik ke arah gak Bun Beng, alisnya masih berkerut. Bukankah engkau pemuda yang dahulu memantu pula ketika pulau es diserbu pasukan pemerintah? Bun Beng memberi hormat dan memandang penuh heran, kaget dan kagum. Dan kalau saya tidak salah menduga, Lo Chiampo adalah wanita sakti yang dahulu melepas bahan-bahan peledak, kemudian mengacau di kapal koksu. Hem, agaknya engkau seorang bocah ringan tangan, di mana-mana engkau hadir dan bercampur tangan lulu berkata lirih, akan tetapi diam-diam di akhiran bukan main bagaimana seorang pemuda seperti ini dapat membunuh Maharia yang demikian lihai. Sungguh aku heran sekali mengapa semua orang muda kau akui sebagai muridmu, Butek Siaw Jin Mirahai bertanya karena sudah mendengar dari puterinya bahwa K.W.I. Hang juga diambil murid oleh Butek Siaw Jin. Sebelum kakek Sinting itu menjawab, lulu sudah mencelat ke depan, berhadapan dengan kakek cebol itu. Jadi engkau yang bernama Butek Siaw Jin? Ketika pertama kalinya Mirahai menyebut nama kakek itu, dia kurang memperhatikan karena perhatiannya lebih tertarik kepada mayat Maharia. Baru sekarang dia mendengar nama itu dan kemarahannya bangkit. Dan mana yang satu lagi? Mana dia yang disebut Cui Beng Koe Ong? Butek Siaw Jin tertawa. Hehehe, jadi engkau sudah mendengar nama kami? Tentu puteramu yang manja dan jahat itu yang memberitahu. Tua bangka sialan lulu yang masih belum hilang betul watak kerasnya jadi marah mendengar betapa puteranya dicela oleh kakek ini. Kau kira aku takut kepadamu? Biarpun engkau dan Cui Beng Koe Ong disebut tokoh-tokoh iblis dari pulau neraka, aku tidak takut. Lulu, kita dalam tugas, jangan bawa-bawa urusan pribadi Mirahai memperingatkan lulu, akan tetapi setelah marah seperti itu, mana mungkin dengan mudah saja lulu dibikin sabar. Dia sudah menerjang kakek itu dengan pukulan sakti dari Hang In Bun Hoat. Kakek itu cepat mengelak, akan tetapi angin pukulan masih membuat dia terhuyung dan sambil tertawa kakek itu menjauhkan diri bergulingan lalu meloncat bangun. Eit 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 eit, sungguh galak engkau. Kalau dahulu bukan aku yang melarang Su Heng, agaknya engkau hanya tinggal nama saja. Dan kalau aku tidak melihat bahwa engkau adalah pewaris kitab-kitab pendekar sakti suling emas yang kami kagumi dan hormati, apakah aku akan melarang Su Heng menghancurkan engkau? Tocu, majikan pulau, yang memiliki warisan senjata kipas pusaka dan ilmunya Loh Aisan Hoat, ilmu kipas pengacau lautan, mengapa tidak mengeluarkannya dalam pertempuran? Lulu terbelalak. Kau, kau, tahu akan itu semua? Hehehe, sehari setelah Tocu datang, kami berdua sudah memeriksa seluruh benda yang Tocu bawa, karenanya aku berkeras melarang Su Heng turun tangan karena Tocu adalah ahli waris suling emas. Lulu nirahai kini menghadapi Lulu dengan alis berkerut dan sinar mat memandang dengan penuh selidik. Jadi engkau lah yang mengambil benda-benda pusaka itu? Jadi engkau yang membunuh kakek Gutoan? Lulu membanting-banting kakinya teringat akan semua peristiwa yang dialaminya. Di bagian depan cerita ini telah dituturkan betapa ketika Lulu mulai merantau bersama anaknya yang masih kecil, Wan Kengen, dia tiba di kuburan keluarga suling emas, melihat kakek itu diserang oleh seorang yang amat liai, dan oleh kakek Gutoan dia disuruh menyelamatkan benda-benda pusaka peninggalan keluarga suling emas. Dia telah mewarisi ilmu-ilmu itu, akan tetapi dia tidak mau mempergunakannya karena ingin menyembunyikan diri di pulau neraka sampai niatnya berhasil, yaitu bertemu dengan orang yang dicintainya, menjadi istri orang itu atau menjadi musuh besarnya. Kiranya keadaan menghendaki lain, semua niat dan cita-citanya hancur berantakan. Puteranya menyeleng menyakitkan hatinya, pulau neraka hancur dan sumahan, menambah sakit hatinya.